hai oke selamat jumpa lagi bersama saya nanan kue ulala oke hari ini saya mau makan guys jadi saya mau makan menu nasi goreng dan mie goreng dimana eh lagi rame banget disini ini adalah yang punya owner warung ini oke kita akan lihat seperti apa cara masakan di dalam ya ikut saya oke guys ini kita melihat ya cara masaknya Bang Matu yang punya owner warung matu nasi goreng dan mie goreng ya masuk guys kita melihat seperti apa masaknya gimana Mas halo apa kabar baik Oh masak apa itu ini mau masak minyemak Oh minyemak bukan pesanan saya ya Oh ternyata sudah ada yang pesan sebelum kita guys jadi kita tunggu nanti oke eh kebetulan saya nanti akan pesen mie goreng mie gorengnya apa aja disini mie gorengnya oke saya mau pesen mie goreng ayam mie goreng ayam ya oke saya pesan mie goreng satu mas satu mie goreng ayam satu ya nanti seperti apa rasa dan bentuknya ya guys bisa dilihat di luar setelah matang Oke kita keluar dulu guys yeah yeah Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi mungkin yang penasaran dengan warung makan Matu atau 57 Disini silahkan datang ke Desa Pelanwetan Khususnya dosen Ampian RT2, RW3 Disini menyediakan berbagai macam menu guys Jadi ada nasi goreng ya Ada nasi goreng, terus ada mie goreng, kuitiau, risoles Terus apa lagi? Ada apa? Ada minuman juga disini tersedia banyak Ada STH, sirup dan lain-lain Terus disini juga menyediakan cemilan ya Cemilan seperti cimol Terus apa lagi? Otak-otak, otak-otak, otak-otak sapa Terus ada, apalagi sih ya? Saya lupa Risoles Terus tuh Itu menu-nya guys Jadi bisa dipesen saja Disini juga Apa namanya Delivery order juga ya Melalui whatsapp Ada juga disini ada nomor whatsappnya Atau mungkin teman-teman mau order Langsung saja Bisa di itu Tolong di itu dong Di shoot Di shoot, di zoom Itunya whatsappnya ya Teman-teman mungkin yang mau order Silahkan aja langsung Hubungi nomor yang ada di atas ya Oke guys Terima kasih Ini menunya sudah dateng Sudah mateng Ini tadilah pesanan saya Sini mas Ini ada kerupuk Terus ini ada Sendok Terus ini ada Itu memang acar akeh Hahaha Biasanya roli acar Ini kan lagi shooting ya Tapi acar Spesial Spesial Oke Enggak, gak pakai daun Waduh, daunnya Ini adalah mie koreng yang saya pesen guys Jadi seperti ini bentuknya Oke guys Kita akan mencoba ya Mencoba Seperti apa rasanya Ini adalah mie koreng yang saya pesen tadi Ada mie koreng ayam Terus apa aja di dalamnya isinya Kita lihat ya Ini ada apa ini Ini ada Apa sih Bakso ya Ini ada bakso 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 Terus Seperti biasa Ada tomat Terus Ini ada seledri Gede-gede banget seledri nih Ada seledri guys Seperti biasa Kita kalau makan mie goreng atau nasi goreng Itu gak abdul namanya Kalau kita gak pakai kerupuk guys Nih Kita pakai kerupuk dulu ya Jangan banyak-banyak Takutnya Ih Bok belempem sih Ini aja Oke Oke Terus kita Disini ada acar guys Ada acar Ada acar Terus Karena suka saya acar Saya suka acar Siapa Bawang goreng Jadi saya ambil bawang gorengnya Saya gak suka Apa ini Wortel Saya suka pedas guys Jadi Biasanya saya pesennya itu yang pedas Terus ditambah dengan acar Ada Cabai hijaunya Oke Kita akan coba seperti apa rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim Anda ingin coba? Oh nanti kalau Anda mau coba Kalau saya sudah selesai ya Oke Ini adalah Nasi goreng ayam Bang Matu Ini masih goreng apa sih? Mie goreng guys Maaf saya salah ngomong ya Ini adalah mie gorengnya Bang Matu Oke Kita akan coba seperti apa rasanya ya Oke Saya akan coba guys Seperti apa rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim guys Jadi Rasanya itu Ada bau-bau Ikan-ikan gitu Mungkin ini adalah bumbu spesialnya Dari Bang Matu Jadi Kalau untuk warna sih Lumayan pekat ya Jadi warna-warna kecoklatan Tapi rasanya gak terlalu manis Karena saya gak suka terlalu manis ya Kita coba lagi Ini ada baksonya Kita coba seperti apa ya Seperti apa rasa baksonya Oke Hmm Masih panas guys Rasanya mantep sih Rasanya mantep Sepertinya banyak Seperti biasa kita akan makan kelopok Biasanya kesini itu Bukaknya jam berapa sih Jam 4 sore Sampai jam Malam ya Sampai malam Jam 11 Jam 12 Jadi Buat teman-teman yang mau kesini Langsung aja kesini Setiap jam 4 sore Mulit jam 4 sore Sampai jam 12 jam 1 malam Tapi biasanya kalau jam 11 itu Udah habis menunya Jadi Kita gak bisa milih Hmm Enak guys Hmm Panas Hmm Ini ayamnya guys Bisa dilihat Ini adalah ayamnya Ayam kulit ya Oke Hmm Mantap Uh Lala guys Yaduh Terjatuh Hmm Ini adalah cabainya Hmm Bisa dilihat Disana banyak yang nonton guys Mereka mungkin kepengen Tidak saya makan ya Hmm Biasa guys Jadi kalau artis lagi syuting itu Di belakang kamera itu Banyak yang nonton Hmm Coba kita coba Untuk Ini Tomatnya Ya Rasanya seperti tomat-tomat yang lain Jadi ada asem-asem kecut gitu Oke guys Akhirnya Dengan berusaha payah ya Jadi Karena tadi porsinya banyak banget Alhamdulillah Ini udah mulai habis guys Hmm Tengah dikit ya Jadi sayang Kalau kita gak habisin Tinggal Cicik penghabisan Jadi Kalau beli mie goreng disini guys Lumayan kenyang Penat Dengan harga Yang lumayan murah Kita bisa mendapatkan Rasa yang enak Terus ditambah Dengan porsi yang banyak Hmm Ini benyanya kayak gini nih Paling enaknya nih Ada bumbu-bumbu gitu Jadi gak rugi Kalau kita makan disini Dengan harga Jatah 10 ribu gitu ya Dengan kualitas seperti ini Dan Rasa seperti ini juga Dengan porsi seperti ini juga Oke guys Ini adalah titik penghabisan ya Hmm Habis guys Lihat ya Tinggal sedikit sekali disini Hmm Oke Selesai Akhirnya Saya mau minum dulu Saya mau minum dulu Untuk esnya juga disini Lumayan murah Jadi harganya masih Standar desa Berapa sih? 3 ribu ya 3 ribu Hmm Oke guys Akhirnya Ini goreng yang saya pesen Udah habis ya Karena saya lapar sekali Oke Terima kasih sudah menonton Video ini ya Jangan lupa subscribe Dan like juga komen Hanya di channel Danan gue U Lah Lah Dadah